ini saya yang super kuat atau ini yang super ringan hai disimak Assalamualaikum halo semuanya saya Andrew Asis selamat datang di channel saya kemarin saya saya menjadi light stand yang cocok untuk dibawa traveling atau shooting on location kriterianya ringan kecil tapi tinggi maksimalnya minimal tuh 180 cm karena kebutuhan utamanya untuk motret orang dan yang terakhir itu harganya harus terjangkau setelah searching-searching kemudian browsing-browsing pilihan sementara akhirnya jatuhnya ke Excel Hero 200 dengan berat 1,2 kg beban maksimum 4 kg panjang terlipat 71 cm tinggi minimum 84 cm panjang maksimum 195 cm dan harga sekitar 150-200 ribu rupiah dia udah memenuhi semua kriteria yang saya inginkan tadi tapi saya pernah punya Excel Hero 200 dan sekarang pun masih ada cuman tidak pernah saya pakai lagi karena ada satu kekurangan yang saya nggak suka dari light stand ini yaitu batangnya itu mudah berkarat kalau udah berkarat seperti ini jadi susah dipakai susah dibuka susah diulur dan susah untuk dilipat lagi mungkin kalau disimpan dengan lebih baik di tempatnya nggak lembab terus saat penggunaan juga nggak kena air mungkin dia bisa lebih awet ya pada saat saya udah memutuskan mau beli Hero 200 udah mantep nih udah mau beli nih saya diberitahu temen-temen penjaman dari dimensi kamera malang kalau ada nih light stand baru merek foto plus disclaimer light stand foto plus ini merupakan pinjaman dari dimensi kamera malang tapi review yang akan saya berikan Insya Allah objektif dan ini dia barangnya lihat nih kecil banget ya ukurannya dan ini ringan sekali beratnya cuma 680 gram beban maksimum 3 kg panjang terlipat cuma 49 cm tinggi minimum 70 cm tapi bisa mencapai panjang maksimum 190 cm harganya sekitar 295 sampai 350 ribu memang lebih mahal dari Hero 200 tapi masih jauh lah dibawah harga Manfrotto setelah ini kita lihat apakah harga yang lebih mahal ini sesuai dengan keunggulannya kita buka ya wow ternyata ini baru pertama kali ini saya beli light stand yang dapat tas seperti ini jadi tas single tas yang cukup hanya untuk satu buah light stand cukup bagus ya materialnya kemudian tas ini juga ada talinya seperti ini jadi bisa langsung dipasang di punda dibawa di punda gini jadi tangan kita bebas untuk pegang kamera atau pegang flash tanpa harus khawatir kita memegang light stand selanjutnya kita buka tasnya kita lihat light standnya seperti apa tadaaa wow ringan banget ya ya langsung terlihat unik dibandingkan dengan light stand lain yang umum berada di pasaran adalah kakinya yang terlipat ke atas ini ya dan bentuk kakinya dia pipih nggak bulat seperti kebanyakan light stand lainnya sekarang kita coba buka kakinya nah seperti ini ya posisinya dalam posisi terbuka terbuat dari besi kemudian ujung kakinya ada karet batangnya terbuat dari besi lalu kunciannya terbuat dari plastik spigotnya terbuat dari sepertinya dari aluminium lalu untuk ulirannya di ujung terbuat dari besi juga dan terakhir untuk knop pengunci kakinya terbuat dari plastik dan pegangannya ini terbuat dari karet untuk engsel-engselnya dia memakai skrup sehingga bisa dikencangkan atau dilonggarkan batangnya terdiri dari 4 bagian dengan pengunci model clamp yang terbuat dari plastik nah bagian ini yang bikin khawatir soalnya kalo sampe clamp ini patah dia nggak bisa diganti saya dulu punya tripod yang menggunakan clamp seperti ini dan dia karena kesenggol gitu dia patah setelah patah dia nggak bisa diganti dan nggak bisa digunci akhirnya tripodnya jadi nggak berguna kita coba buka sampe ketinggian maksimal ya 1 2 3 oke semuanya semua pengoperasian ini mulus sampai saat ini nggak ada yang terasa terlalu berat nggak ada yang terasa terlalu kendor sehingga keliatan murahan ini ringan banget ya dari tadi pegangnya rasanya kayak pake tangan satu bisa kali ya noh ehhh kayaknya kalo bawa lifestyle ini buat buat pre wet atau buat pemotretan di lapangan gitu menyenangkan deh karena nggak terlalu berat mungkin perbedaan berat yang cuman sekian ratus gram setengah kilo atau seperempat kilo itu mungkin kalo sekilas kita pegang kita bawa gini nggak terlalu terasa ya tapi kalo kita melakukan shoot seharian kalo kita harus bawa light stand ini seharian itu kerasa banget ini mungkin light stand paling ringan yang pernah saya yang pernah saya pegang ya tapi ringan aja nggak cukup kita harus lihat dia bisa nggak dia kuat nggak dia kokoh nggak kalo kita beri flash dan modifier disini saya mencoba menggunakan setup favorit saya dan menurut saya juga yang paling berat yaitu menggunakan flash s-bracket serta sebuah octabock 120 cm disini sudah saya rakit sebuah octabock 120 cm menggunakan s-bracket flash Godox V850 Mark II serta kaki bebek disini terpasang hanya supaya bisa kita kaitkan timbangannya dan terbaca 2,54 kg jadi masih di bawah beban maksimalnya spek sheet yaitu 3 kg berikutnya kita pasang ya setup ini modifier dan flash kita pasang ke light stand saya kok khawatir ya habis kecil banget light standnya oke saya kencangkan lagi kakinya kita tinggikan dan sudah mencapai tinggi maksimal kita lihat bisa terlihat ya dari sana ya kalau dengan beban maksimal seperti ini dia masih berdiri relatif stabil memang tapi bisa dilihat bahwa ini tiang sudah mulai doyong ya sudah miring ke depan mungkin kalau kakinya nggak saya hadapkan ke depan gini mungkin kalau posisi kaki seperti V gini ya mungkin dia udah jatuh dan kalau saya goyang-goyang seperti ini kelihatan nih kakinya kakinya udah bergoyang-goyang seperti spaghetti legs saya turunkan aja ya kasihan ini kasihan light stand itu tadi ya kalau kita menggunakan modifier yang berat seperti ini mendekati ambang batasnya dia menjadi tidak stabil jadi saran saya kalau menggunakan modifier besar gunakan aja light standnya lebih kokoh tapi karena memang tujuan semula adalah mencari light stand untuk traveling tentunya modifier kita bawa juga yang ringan-ringan seperti payung softbox lipat yang kurang 60-60 gitu ya atau yang lagi ngetop sekarang yaitu beauty dish lipat atau beauty dish betot gitu ya saya belum pernah nyoba tapi katanya temen-temen dia enak dibawa ringan dan cahayanya yang dihasilkan pun juga cukup soft jadi kesimpulannya menurut saya light stand photo plus CL 190 ini udah pas banget dipakai untuk traveling ya dipakai untuk strobis-strobis ringan kalau kita mau berpergian jauh kita mau bawa light stand untuk waktu yang lama seharian gitu selama tidak menggunakan modifier besar terlalu besar ya itu saya pikir aman-aman aja jadi saran saya untuk traveling kit yang cocok itu adalah menggunakan light stand ini tadi ya photo plus ini lalu bawa flash holder langsung dipasang aja di spigotnya pasang seperti ini lalu kita ambil payung putih kalau kasus saya ini payungnya payung abu-abu ya karena udah udah usang lalu gunakan bungee cord seperti ini ambil cut seperti ini hup sudah oke nah jadi deh strobis kit light stand modifier dan flash holder yang ringkas dan ringan tinggal bawa tas kecil isi flash isi kamera sama trigger bisa strobisan langsung jadi udah gak ada alasan lagi kalau mau main strobis pakai alasan wah bawa light standnya berat bawa modifatnya berat ringkas dan ringan teman-teman jadi gimana pendapat teman-teman soal light stand ini mungkin teman-teman punya pilihan lain untuk light stand yang cocok untuk dibawa travelling silahkan tinggalkan pesan di bawah ya di komen di bawah ini saya ucapkan terima kasih kepada dimensi kamera malang yang sudah meminjamkan light stand photo plus CL190 ini teman-teman yang berminat sama light stand ini bisa ikuti link yang saya sertakan di deskripsi di bawah ini gitu dulu untuk video saya kali ini makasih sudah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati